Asyadika yang cantik ini adalah newsenter The ITV yang lupawan. Bisa lupanya di depan orang lain, tapi ini jadi sulit untuk anak-anak, apalagi kalau baru mengenal dunia luar, ini kan bisa jadi betul sendiri ya, karena takut. Kalau misalnya, kenapa demikian ini anak-anak yang paling mudah sudah mengenal dunia luar, terbiasa nih berjalan dengan orang lain, akhirnya harus di rumah saja dan menggantikannya secara virtual. Ada nggak sih pengaruhnya untuk kemampuan sobisipi mereka sebenarnya? Oke, kalau kemudian sekali ini mau ngobrol dengan ibu dan juga putrinya yang katanya... Ini juga saya tahu.